Kalau misalnya memang besar kemungkinan dia melakukan bunuh diri, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ketika orang melakukan bunuh diri ini dia memiliki motif yang cukup? Apakah ini karena dia putus asa, karena kemudian dia tidak menemukan jalan keluar begitu dari permasalahan yang terjadi pada dirinya? Mas Uwakil Mas, memang secara teoritis putus asa merupakan penyebab yang paling dominan mengapa seseorang kemudian untuk memutuskan bunuh diri. Tadi sempat saya katakan kalau kita sebut putus asa, putus asa ini didahului oleh paling sedikit tiga kegagalan. Kegagalan untuk maaf menghabisi istrinya, kegagalan untuk mengajak pasangannya untuk tinggal bersama, dan yang ketiga adalah imajinasi tentang kegagalan yang bersangkutan, bisa dipastikan yang bersangkutan tidak akan bisa lolos dari kejaran TNI. Nah bayang-bayang kegagalan beruntung itulah yang memunculkan perasaan putus asa dan putus asa itu saja merupakan gerbang ideal bagi aksi bunuh diri. Medcom.id, a part of Media Group Network.